Last Little adalah sebuah movie yang rilis pada November 2018, ditulis dan disutradari oleh Sun Ji Iwai. Last Little benar-benar mengingatkan kita pada movie Sun Ji Iwai, yaitu Love Little, karena penggambarannya hampir mirip. Dua orang yang wajahnya mirip surat cinta pertama, cinta masa lalu, cinta tak terbalas. Langsung saja kita mulai alur cerita filmnya, yaitu Last Little. Movie ini dimulai dengan adegan pemakaman keramasi ibu dari Yuan Mumu dan Yuan Chen Chen. Yuan Jihan adalah kakak kandung dari tokoh utama movie ini, Ji Huau, seorang wanita yang bekerja di perpustakaan kota. Ia sudah menikah dan memiliki seorang anak bernama Zhao Saran, yang tinggal bersama keluarganya di kota. Pemakaman kakaknya dilakukan di kampung halaman mereka di desa saat liburan musim dingin. Sebelum meninggal dunia, Zihan sempat menulis surat untuk dua anaknya, Mumu dan Chen Chen. Tapi Mumu masih belum bisa membuka surat terakhir dari sang ibu. Dan bibinya, Zi Huau, meminta Mumu untuk membukanya saat ia sudah siap nanti. Iwa dan suaminya tidak bisa berlama-lama di sana, karena mereka harus kembali ke kota untuk pekerjaan mereka. Mereka membawa Chen Chen bersama mereka karena Chen Chen ingin ikut. Sementara putrinya, Saran tinggal di rumah neneknya bersama Mumu. Zi Huau cukup bahagia melihat putrinya, Saran terlihat cukup dewasa untuk menemani Mumu. Kisah utama di movie ini dimulai saat Zi Huau menghadiri rewoni SMP kakaknya, Zinan. Tujuan awal adalah untuk menggambarkan kalau kakaknya Zinan sudah meninggal dunia. Tapi, ia kelihatan justru menikmati rewoni itu, karena semua yang ada di sana berpikir ia adalah Zinan. Ia bahkan sempat maju ke depan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, karena Zinan dulu adalah idola sekolah dan ketua OSIS. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk tidak mengatakan mengenai kematian kakaknya. Ia kembali pulang sebelum acara selesai. Dan saat menunggu mus, tiba-tiba seorang pria dari tempat rewoni itu mengikutinya. Pria itu adalah Yi Chuan, anmas SMP, Zinan, yang mengajak Zinan untuk minum-minum dulu sebelum pulang. Tapi, Zi Huau menolak dengan alasan ia harus segera pulang. Yi Chuan juga sempat bertanya mengenai apakah Zinan ingat tentang novelnya dan Zinan mengatakan kalau ia sudah lupa. Pada akhirnya, mereka hanya tukar nomor, WeChat, dan Yi Chuan juga memberikan kartu nama pada Zi Huau yang ia pikir adalah Zinan. Tiba di rumah, Zi Huau mengatakan pada suaminya ia tak sempat memberitahu mengenai kematian kakaknya. Dan ia langsung mandi. Saat ia mandi, chat dari Yi Chuan masuk ke HP-nya. Mengatakan kalau selama ini ia masih mencintai Zinan. Suami Zi Huau yang terkejut dengan itu langsung marah dan meminta penjelasan Zi Huau. Seki Zi Huau sudah menjelaskan kalau semua yang ada di rewoni itu berpikir kalau ia adalah kakaknya. Tapi, suaminya tidak terima dan rusak HP Zi Huau. Pada akhirnya, Zi Huau tidak bisa membalas pesan Yi Chuan. Tapi, Zi Huau masih punya kartu nama dan ia memutuskan untuk menulis surat pada Yi Chuan. Ia mengirim surat tanpa menulis alamat pengirim jadi Yi Chuan tidak bisa membalasnya. Di surat pertamanya, ia membahas mengenai novel yang Yi Chuan tanyakan dan mengatakan ia benar-benar lupa. Awalnya, gua tidak butuh balasan. Surat itu akan berakhir sampai di sana. Tapi ternyata, Zi Huau terus menulis dan menulis surat untuk Yi Chuan. Menceritakan kesalah hariannya. Ceritakan putrinya, suaminya, dan apa yang elega di hari-hari dalam keluarganya. Cuan akhirnya memutuskan untuk menulis balasan surat itu. Mengirimnya ke alamat lama, Zinan. Di kampung halaman Zinan. Itu tiba di tangan Bungu dan Saran yang bingung. Kenapa ada yang mengirim surat pada Zinan? Berarti pria itu tidak tahu kalau Zinan sudah meninggal. Bungu dan Saran memutuskan untuk menulis balasan pada Yi Chuan. Dengan menanyakan seperti apa hubungan mereka saat masa SMP. Dan Yi Chuan menulis balasan yang sangat panjang menceritakan masa SMP mereka. Lalu dimulai flashback masa SMP. Yi Chuan yang aku pikir akan menjadi kisah cinta antara Yi Chuan dan Zinan. Yi Chuan adalah siswa pindahan 4 bulan sebelum kelulusan ke SMP tempat Zinan bersekolah. Yi Chuan mengatakan dalam suratnya. Meski itu hanya 4 bulan. Tapi ia merasa masa itu adalah kenangan. Yang tidak bisa ia lupakan. Inan saat ia adalah siswi paling populer di sekolah. Karena kecantikan dan kepintarannya. Yi Chuan penasaran pada gadis yang tidak bisa ia lihat wajahnya itu. Karena saat pertama ia melihat Zinan pidato di depan para siswa. Zinan menggunakan masker. Yi Chuan mempunyai adik perempuan yang berteman dengan adik Zinan. Zihua jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Yi Chuan. Tapi kemudian ia tahu Yi Chuan menyukai kakaknya saat ia membantu Yi Chuan melihat wajah kakaknya. Dengan membuka masker kakaknya Zinan. Zihua tidak terlalu suka membicarakan kakaknya. Karena ia tidak mau dibanding-bandingkan dengan sang kakak yang cantik dan pintar. Tapi ia berjanji akan membantu Yi Chuan lebih dekat dengan kakaknya. Ia meminta Yi Chuan menulis surat cinta untuk kakaknya. Dan ia akan menyampaikan pada kakaknya. Yi Chuan percaya saja pada Zihua. Dan menulis banyak surat cinta untuk Zinan. Tanpa tahu kalau Zihua tidak pernah memberikan surat kepada kakaknya. Dan tahu kemudian setelah ia memberanikan diri bicara pada Zinan di sekolah mengenai suratnya. Tapi Zinan menunjukkan wajah bingung karena ia tak tahu surat apa yang dia bicarakan. Yi Chuan tentu saja sangat marah pada Zihua karena berbohong padanya. Dan ia tak mengerti kenapa Zihua melakukan itu. Zihua akhirnya meminta maaf dan berjanji memberikan surat itu pada kakaknya. Lalu suatu hari ia datang menemui Yi Chuan dan memberikan balasan surat dari kakaknya. Tapi saat membacanya Yi Chuan terkejut karena ia bukan balasan surat dari Zinan. Melainkan surat cinta dari Zihua yang mengatakan kalau ia mencintai Yi Chuan. Tapi Yi Chuan menolaknya. Ternyata Yi Chuan dan Zihua sama-sama saling mengenal saat pertama mereka bertemu di tempat Reoni. Zihua mengenali Yi Chuan sebagai cinta pertamanya. Dan Yi Chuan juga mengenali Zihua yang berpura-pura menjadi Zinan saat Reoni. Tau hal itu karena sebenarnya ia dan Zinan bertemu kembali saat kuliah. Mereka kuliah di universitas yang sama dan sempat sangat dekat katakan hal itu saat ia mengunjungi Zihua. Di beberapa surat terakhirnya Zihua mulai menulis alamatnya. Alamat yang ia tulis adalah alamat dari guru ibu memertuanya. Dimana belakangan Zihua sering menghabisi waktu di sana. Di sana Zihua juga mengatakan pada Yi Chuan mengenai kakaknya yang sudah meninggal dunia. Keluarga mengatakan pada semua orang kalau Zinan meninggal karena sakit. Tapi kenyataannya adalah Zinan meninggal karena dekspresi. Ia bunuh diri. Yi Chuan kemudian teringat saat mereka kuliah. Zinan jatuh cinta pada seorang yang bukan mahasiswa di kampus mereka. Tapi tetap datang ke kampus. Dan sepertinya Zinan menikahi dengan pria itu. Pria itu suka main tangan dan memukul Zinan dan mumuk. Terus suatu hari si pria itu meninggalkan Zinan dan dua anaknya. Dan kembali ke kampung halaman dan dekspresi berat sejak saat itu. Yi Chuan yang mengenang Zinan sempat kembali ke kampung halaman Zinan. Ke gedung SMP mereka yang sekarang sudah tidak terawat. Dan di sana ia bertemu dengan mumuk dan sarang. Ia mengenali mereka berdua karena mereka sangat mirip dengan ibu mereka. Mumuk membawa Yi Chuan ke rumah. Karena Yi Chuan ingin berdoa untuk Zinan. Mumuk ternyata sejak awal tahu kalau pengirim surat itu adalah Yi Chuan. Menulis novel berjudul Zinan yang disimpan oleh ibunya. Itu berisi mengenai masa lalu Zinan dan Yi Chuan. Saat Yi Chuan masih menulis novel itu. Dan selalu mengirimnya pada Zinan. Apabila ia sudah menyelesaikan chapter demi chapter. Melalui surat dan ternyata Zinan masih menyimpan surat. Itu sebagai benda berharganya. Mumuk mengatakan pernah besit dalam pikirannya. Kalau Yi Chuan benar-benar mencintai ibunya. Dan mungkin suatu hari nanti Yi Chuan akan datang mengelamatkan mereka. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Kejadian itu Yi Chuan menemukan inspirasi untuk menulis novel kembali. Ia teringat masa-masa SMP mereka yang hanya 4 bulan itu. Dia tanya pada Zinan dan kenangan mereka satu-satunya. Yaitu saat Zinan memintanya untuk menulis pidato kelulusan yang akan dia bacakan. Zinan tahu kalau Yi Chuan pandai menulis. Karena ia sudah melihat dari surat cinta yang dikirimkan oleh Yi Chuan. Zinan adalah orang yang memberi inspirasi pada Yi Chuan. Untuk menulis akhir di movie ini adalah saat Mumu akhirnya memberanikan diri membuka surat akhir. Sang ibu bersama adik laki-lakinya. Zihua membuka foto kenangan gedung SMP mereka. Yang ia ambil saat ia ke kampung halaman Zinan. Dan juga adegan masa lalu saat Zinan latihan membaca pidato yang ditulis oleh Yi Chuan di hadapan Yi Chuan.